Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan akan memeriksa 4 rutan KPK terkait kasus pungli di rumah tahanan KPK. KPK mencurigai transaksi pungli tidak hanya dilakukan melalui transfer rekening tapi juga secara tunai kepada pegawai rutan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan akan menindak tegas para pelaku pungli yang terjadi di rutan KPK. Gufron menerangkan saat ini KPK tengah menyelidiki siapa saja pegawai yang terlibat dalam pungli ini. Penyelidikan tidak hanya dilakukan di satu rutan namun di tiga rutan KPK lainnya. Penyelidikan sementara juga menemukan modus pungli adalah dengan cara mentransfer ke rekening pihak ketiga namun KPK juga mencurigai adanya praktik pungli dengan cara transaksi tunai antara tahanan dengan pegawai rutan KPK di tempat. Semuanya masih didalami. KPK akan memiliki empat rutan dan semuanya masih proses pemeriksaan. Apakah hanya menyasar obyeknya kepada rutan yang di sini ataupun di luar? Sekilas saja bahwa dugaannya itu memang tidak langsung kepada rekening pegawai-pegawai yang diduga tersebut. Memang diduga menggunakan layer-layer. Itu semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Nanti kami akan konfirmasi kalau sudah ditemukan. Terima kasih.